Halo semuanya, jumpa lagi bersama Boruto Flash. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Di video kali ini, Boruto Flash akan membahas tentang Naruto yang akan bertarung dengan Kashin Koji di desa Konoha. Dan bagaimana pembahasannya? Jangan kemana-mana, tetap di channel Boruto Flash. Di nomor kedua, Naruto melawan Kashin Koji. Dalam mengabuh Boruto chapter 28 yang lalu, telah dijelaskan bahwa Kashin Koji telah mulai masuk ke desa Konoha untuk menjemput Kawaki pulang. Namun, seperti yang kita ketahui, selama di desa Konoha, Kawaki tinggal bersama Naruto di rumahnya. Dan selalu diawasi oleh Naruto. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa di chapter selanjutnya, kita akan melihat Kashin Koji yang akhirnya telah menemukan keberadaan Kawaki. Namun, Kashin Koji tidak dapat mengambil Kawaki begitu saja. Dikarenakan pastinya, akan ada Naruto yang muncul untuk melindungi Kawaki. Sehingga untuk mendapatkan Kawaki, pastinya Kashin Koji akan terpaksa bertarung melawan Naruto di dalam desa Konoha. Dan dikarenakan Kashin Koji memiliki kekuatan Kuchiyose Katak, elemen api, dan Rasengan, pastinya semua jutsu tersebut akan dikeluarkan oleh Kashin Koji untuk melawan Naruto. Dan pastinya juga, Naruto akan mulai serius bertarung dan menggunakan biju modenya dikarenakan lawan yang dilawannya sangatlah kuat. Di nomor pertama, Naruto terkejut. Dalam pertarungan antara Naruto melawan Kashin Koji nanti, tidak menutup kemungkinan bahwa Naruto akan sangat terkejut ketika melihat Kashin Koji, yaitu salah satunya adalah dia bisa menggunakan Rasengan. Dan di sini, apakah nantinya identitas sebenarnya Kashin Koji akan terungkap oleh Naruto? Sebab dalam chapter sebelumnya, sudah banyak bukti yang kuat yang telah menjelaskan bahwa Kashin Koji memang benar adalah Jiraya. Dan dikarenakan Naruto telah lama bersama Jiraya, pastinya Naruto akan mengenali sosok Jiraya. Dan bukan hanya itu saja, Kashin Koji juga pasti akan terkejut. Karena ia akhirnya bertemu dengan Naruto yang telah menjadi seorang Hokage dan telah memiliki kekuatan yang sangat dasyat. Sehingga di sini, dapat disimpulkan bahwa di chapter selanjutnya, Manga Boruto akan memiliki adegan yang sangat menarik dan ditunggu-tunggu oleh para pecinta anime Boruto dan Naruto. Jadi, itulah tadi pembahasan tentang Naruto yang akan bertarung dengan Kashin Koji di dalam desa Konoha. Jika kalian memiliki seputar pertanyaan tentang anime Boruto, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka pada pembahasan kali ini, silahkan klik tombol like dan share pada video ini. Dan silahkan follow akun Instagram Boruto Flash yang bersikap tentang informasi terbaru tentang anime Boruto. Dan jangan lupa juga, silahkan klik tombol subscribe agar kalian mendapatkan update video terbaru lainnya pada channel Boruto Flash. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan saya ucapkan, terima kasih.